nah udah malem ini malem banget yang baru sampai Neng apa dari tadi Oh udah dari tadi kemarin Maren-maren berapa hari nggak kelihatan ya pulang kampung kemana kampungnya banteng banteng sep udah udah belanja belum ah panik semua ada langan tapi udah dapet dagangan udah katanya itu ah acar naik lagi ya bahasa empat belanja udah bayar 15 sama lu dek dek madu kemarin dek nawar berapa yang bener 10 baru dibuka baru dibuka agak keringetan udah gini aja ber18 ya ha 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 ampun cenggobay ya Aduh udah dimongong dimongong ya Selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya ya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Nah sekali lagi yang belum sugerik-sugerik ya karena sugerik itu gratis dan jangan lupa nyala ke loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seantinya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya untuk yang lebih lengkap ya ikutin aja videonya sampai selesai ini cakep kayak gini itu bersama tuh iya pusat kalau baru dibuka baru dibuka agak peningetan udah begini aja berlapan belasnya ha 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 ampun cenggol bayaduh udah dimamung-diamung cenggol jual cenggol 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 saya hijau udah bayar 15 sama lu dek dek madu kemari dek nawar berapa yang bener 10 itu para lebih 15-15 belum dapat hari 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 gimana hari orang-orang 28-15-14 harganya 40-40 sekarang berapa nawar-hari 25-25 harga 40-25 aduh aduh ampun ya selamat malam semua ya kembali lagi bersama saya yang selalu ada di Pasar Indoki Bitung ini untuk memantau semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya seperti biasa akan kita telusuri harga-harga ya kalau untuk di dunia percampian dan untuk di dunia persayuran mungkin saya punya semua terong sayuran saya punya semua yang saya nggak punya wotor tomat kentang nah itu kita akan menelusuri kita bakal nanya-nanya bandar ataupun centeng ya kalau ada yang mau kita tanya kalau kagak ada yang mau kita tanya nggak apa-apa yang jelas saya udah tahu info-infonya kita bertanya pada yang belanja aja ada ini ada ini ada salah satu terong ya target terong ya hanya sekedar laku tidak terlalu eh gimana ya tidak terlalu viral lah karena harganya masih di angka 556.000 ya berarti belum terlalu viral carang porten pun masih di angka 4000 dan untuk pare ya ya ini pare harga pare yang tercantik di dunia masih di angka 7000 sebenarnya 8000 sebenarnya tapi kalau para jawa saya yang turun itu sampai marah sampai ngebuang bos beneran dah dan untuk tarong bulat ya ini tarong bulat pote beda lagi tarong bulat apel yang kekeringan mungkin jadi putih harganya tarong bulat 6.000 bulat 6.000 Kupan 6.000 cuma tarong bulat apel aja yang harganya di 8000 rupiah ya karena sepasaran untuk dibitung yang turun tarong bulat apel di sini doang ini pun nggak ada tuh itu dari daerah patrol dan untuk ini salah satu timun bandana masih di angka 11.000 ya timun bandana ya siang tadi 10.000 sama masih belum ada peringkat penaikan ya dan untuk kacangnya untuk harga kacang sekarang kacang ini yang tercantik ini kacang masih di angka 12.000 Rupiah ya Hai hanya tarong bulat apel kayak tarong bulat biasa dan untuk engkol medan harganya masih seperti biasa ya di angka 80 70 ya tapi penampakan engkol ya udah mulai agak berkurang ya cuma harganya belum gerget gitu ya biasanya engkol numpuk ini gak ada engkol numpuk gak ada tuh ya kalau tomat emang bener masih numpuk banyak banget tomat mulut ya belum ada pergerakan naik pesan tomat masih 3 ribu tomat dan untuk kentang masih seperti biasa di 12 ribu bandung ada juga yang 10 ribu dan diengnya masih seperti biasa harga dieng masih di 13 ribu rupiah di harganya 40 gak mau ngawar berapa gak capek suruh 40 gak berani kacang tanam masih di 12 ribu rupiah dan ini ada sampo ya sampo harganya 4 ribu rupiah dan ada jagung juga jagung harganya masih 5 ribu dan jagung putra lagi kosong viral sampai harga jagung putra eceranya 15 ribu rupiah udah ada bayam ya bayam sama kangkung ini saya ikatkan 15 ribu kalau gak salah bos bayam bayam kangkung 15 ribu sama genger juga sama ini genger ini ada salah satu jengkol kulit harganya di 8 ribu rupiah jengkol biji udah 30 ribu rupiah ya dan masih ada penampakan asam di 10 ribu rupiah dan meninjau 10 ribu dan meninjau masih dianggal 15 ribu rupiah ya disini kalau yang butuh kentang eceran disini bisa di ecer kentang dan ini ada salah satu wortel dengan harga jual masih bukan masih ya menurun ya kalau wortel medan beras lagi ini menurun harganya dari 200 ribu sampai diangkat 150 ribu satu kantong dengan berat bersih 10 kilo dan yang disanya beda harganya itu di 170 dan ini ada labu ya labu kalau labu pakai turus itu mahal bos harganya sampai di 3 ribu tapi kalau labu kayak gini seribu dijual dan ada lonca lonca masih diangkat 5 ribu rupiah ya lonca dan yang lagi viral sosial sampai viral ya jadi raja lagi aja sosial bos harganya sampai di 8 ribu lagi aja wih keren bener samponya diangkat 4 ribu rupiah samponya waktunya karena udah malam ini malam banget yang baru sampai tadi nih apa dari tadi oh udah dari tadi kemarin kemarin-kemarin berapa hari kelihatan ya pulang kampung kemana kampungnya Banten Banten oh ano mulut mulut oke sukses oke suasana di malam hari ini dibilang rame ya kagak rame dibilang sepi yang gak sepi kayaknya seperti biasa-biasa aja ya penelusuran kita masih menjelajah ori ya cabai ori yang katanya sangat viral ya kalau kita masih punya ya ori dokter tani ya kita masih punya tapi kita masih dalam penelusuran dulu apakah di malam hari ini mentongga di jam berapa karena ini baru jam 11 ya bulan di jam 12 ini saya tawar-tawarin harganya 40 ribu tawarannya masih di 35 masih dalam pengecekan kita kita belum bisa menyebutkan harga ori tercantik sedunia di jam 10 belum bisa karena masih ada 2 jam lagi apakah dia kuat mampu 40 di malam hari ini ataukah tidak karena di kerama jati sudah 40 ribu nah ini disini sudah tersedia mau ada eceran lagi ya timun ngkol dia yang ngambil ngkol medan tomat yang tercantik tercantik sedunia ini ya cuma lakunya 4 ribu timun boncis masih di angka 18 ribu ada paksa juga paksa harganya sekarang sudah naik ya harga paksa ini sekarang sudah di angka 6 ribu dan boncis masih 18 ribu untuk labu acar sampai 15 ribu ya dan labu gedenya masih di angka 6 ribu rupiah dan labu DN itu angkanya sekarang di 7 ribu 6 ribu rupiah bang Asep sudah belanja belum panik semua dagangan tapi sudah dapat didagangan sudah katanya itu acar naik lagi ya acar 14 aku sudah 15 aduh timun ngasih standar timun ngasih standar timun ngasih cepat paksa yang sudah belanja paksa 12 ribu 12 ribu iya buat saya buat semua tawar dapat diketawai di bawah oke makasih 12 ribu 12 ribu gila 12 ribu itu gila lo lo besok punya pak lo ya ini ada bawang ya seperti biasa kita bacain aja dari sini bawang kating masih di 33 bawang bombay masih di 25 bawang berpes masih di angka 20 ribu ada yang 15 ribu karena ada bawang maja dan ada bawang jawa ada bawang garut itu harganya beda-beda ya kalau bawang berpes yang tercantik sedunia masih 20 dua sana masih terpantau oleh kita cabai cabai jok kayaknya diam hari ini bos ono masih banyak di depan lain tempat lain kita juga masih banyak cabai kita di sana dan langsung aja kita bacakan untuk di dunia percayaan aja dulu dah ya sedikit-sedikit sekalian kita udah dapet import semuanya untuk cabai hijau ini sekarang gak mampu seperti kemarin kalau kemarin lancar di 15 sampai di malam hari ini tidak kuat tadinya akan dikarungin sekarang sampai di dusin cabai dus kita masih banyak cabai hijau lancar cabai hijau di 13 ribu rupiah bos dan untuk cmb-nya cabai merah besar ya aneh bos ya cabai merah besar kalau udah kurang bagus kayak gini kurang laku ini 20 ribu gue saya jual masih 4 dus juga ini dari daerah Lumajang ya punyanya bos kita nih bos WPN semoga semakin sukses dan seluruh petani di Lumajang semoga semakin sukses juga tapi ini hijaunya bukan dari Lumajang ini hijaunya dari daerah hmm kurwarco hmm dan untuk CMK di malam hari ini ya saya jual cenggoh karena CMK saya parah jelek banget bos makanya saya jual cenggoh kalau yang bagus masih di 20 ribu 22 ya bahkan belanjaan masih di 23 ribu rupiah di gunung yang tercantik masih di 25 ada yang bertahan karena cabai CMK sekarang tidak ada yang tercantik karena kemarau yang begitu panjang yang membuat cabai pohon cabai ini pada kering kerontang untuk keriting hijaunya masih seperti biasa di angka 15 ribu rupiah dan untuk cabai caplak cabai caplak sekarang makin viral sampai di 35 ribu rupiah dan silir bertahan di 25 rawit hijau tanjung pun ecaran 3 kilo 5 kilo laku di 22 ya dan rawit putihnya bertahan di 20 ribu rupiah nah untuk kori emang bener tadi saya ngargain 40 soalnya di kerama cati udah 40 ya di kerama cati udah 40 ribu ya tapi disini lancarnya ya 35 lancarnya 35 buat yang belanja berhati-hati aja ya karena besok kori bakalan ngamuk belanjaan 35 galian besok belanjaan ya makanya besok kori pembukaan aja udah 40 kalau kata saya ya tapi sekarang masih belum kuat seharusnya sekarang udah kuat yang ke 40 tapi belum kuat tadi siang doang jual 37 ini sekarang susah banget jual 37 akhirnya di 35 juga tapi emang orang-orang banyak yang bertahan di 37 ribu buat malam hari ini ratanya di 35 bos ya walaupun seperti itu tapi ratanya di 35 untuk perentol ada yang jual 35 RM biasa ada yang jual 35 lancarnya di 30 ya terus kalau borga dan muntilan itu lancar di 32 nah kalian lancar di 30 lancarnya ya kalian walaupun besok kalian belanjanya mahal tapi buat hari ini belum kuat pengen tahu besok apakah kuat atau tidak ini 40 berapa nawarnya 30 aku baru pergi nawarnya dia udah awar 30 tapi baru pergi untuk judulnya perjalanan selesai kita lanjut terus apa neng cape neng nih cape neng cape cape dasar tuadon kita lanjut terus menuju barang yang belum kita ketemuin hari udah larut malam dan saya selesai terangkap semua harga harga cabai dan harga sayuran yang lain terima kasih yang sudah menonton saya semoga dipanjang umurnya jumlah rakam rezekinya amin amin ya kita kembali lagi di video besok siang yang sesat meramalkan untuk cabai ori bakalan ngamuk di besok siang berhati-hati aja buat yang belanja ya karena yang sesat meramalkan ini ori besok siang bakalan ngamuk dan berikut intinya salam sukses aja buat seluruh petani sedunia salam sukses aja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja buat semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam sukses salam sukses salam sukses salam sukses salam sukses salam sukses